Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sekarang jalan lagi Ada di Carowlan Park Di Antara Rumah yang dekat dari rumah Di jalan kandisi Di sebelah sana itu laut Di sebelah sana itu laut Dan di sekitar sini Itu tanah Tidak Aman Dan sekarang jahat Bertemu dengan dua makhluk kucing Si Black Kita kasih nama ini Dan si Dia nomor 3 Ini dia cowok Yang ini dia cewek Kebetulan tadi Gara Sambil jalan-jalan Udah bawa makanan Cuman sisa nih Ada sisa hati Jadi kita kasih aja Buat si kucing Ayo sayang Hah? Gimana ya Masihnya ya Disini tuh ya Kan tuh Dia 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 Sampai Yang ini Nggak mau Dia Dia Sampai Ngotorin Sampai makan dia, kayak orang kelaper Kalau yang ini, yang ini kayaknya dia lagi hamil nih Masih ada nih mbak, hatinya sedikit lagi Cuma yang mami ini yang lagi hamil dia gak mau, gak mau hati Cuma yang hitam ini, yang hitam ini yang paling ganteng Dia masih mau, lihat ini Lihat deh mbak, mukanya deketin deh Kita kasih lagi Biarin aja, dia sedang menikmati nih kayaknya Mau gak yang ini? Mami kasih nih Mau gak? Gak mau Mami gak mau ini dia Tamam, tamam Udah yaudah ini kasih yang cowok aja Maka ini habis banget nih Gak tau ini yang si hitam ini dia belum makan berapa lama Ini lumayan loh, ini sekitar Ada beratnya sekitar 100 gram Dan hampir nih si Blacky nih Ngabisin semuanya Gak pernah ya nak? Udah kasih nak Padahal ini sambal goreng hati loh Pedas, rasanya pedas Tapi ya suka, nanti abis ini dikasih air putih deh Nanti tinggal ada air putih sedikit tuh punya mbak melek Kalau air putihnya ada sedikit punya mbak melek Nanti dikasih aja boleh mbak Jadi dia gak mau dipegang-pegang gitu Perutnya sensitive kalau perutnya dipegang Tuhan banget, kasihan ini Cuma pelakunya belum tahu nih siapa yang mbak Jangan-jangan ini nih yang si hitam Masih apa pelakunya nak? Bergi memang teman-teman ya Kita sering sekali menemukan kucing-kucing seperti ini Apalagi kalau kita ke taman gitu ya Kucingnya pun dia friendly gitu loh sama kita Juga gemuk Jarang sekali kita menemukan kucing-kucing yang kurus gitu ya Kurang perhatian gitu kan Seperti kayak kurang makan itu jarang Walaupun ada Itu biasanya mereka sudah terinfeksi Ada sakitan tentu Nah kalau Biasanya nih para pecinta kucing Yang dia datang ke taman Itu Mereka ngasih makanan gitu Mereka udah siapin makanan kucing Mereka bawa dikasih deh Dijajarin Nanti kucing-kucing itu dia udah tahu Siapa aja yang biasa datang ke tempat itu Pasti langsung disampurin gitu Nah hari ini Yang nyamperin jarang ini Inilah Ada si ganteng, si belaji Dan entah ini namanya siapa Ini dia lagi hamil Ya teman-teman nanti kita Sambil muter-muter ya Di taman karyolan ini Ada apa sih gitu ya Dia Taman itu memang indah banget Besar Kalau teman-teman lihat ya Kita bergeser sedikit Tadi ya Zara tunjukin sebelumnya Ini ada taman Eh sorry Ini taman Tapi di ujungnya itu laut Dan di sebelah kanan Zara Itu ada cafe Mereka biser Nah disini kafenya santik ya Nah Si santik lah lihat deh tuh mbak Si blacknya udah mulai lari Udah kenyang Udah kenyang dia lari gitu Kalau yang ibu hamil masih males Kalau ke Antalya Sebenarnya Yang paling enak Memang pasti ke laut gitu loh Karena memang tujuan ya Antalya Destinasi paling cantik memang laut gitu loh Jadi Di beberapa tempat Pasti kita ketemu Beberapa spot Laut Yang memiliki Sisi laut Yang memiliki keunikannya sendiri Nah Kalau beberapa waktu lalu Di video Zara sebelumnya Itu laut Di daerah Kaleci Kalau sekarang Kita melihat Sisi laut itu Dari Taman Karaolan Park Dari Taman Karaolan gitu Nah Teman-teman lihat ya Disini ada taman nih Tamannya gede banget Ada taman-taman bermain disana Terus ada juga Cafe Dan secara langsung Kita juga melihat Kita juga bisa melihat Kondisi laut Bukan kondisi laut Keindahan laut Kalau lapar gimana Nah Kalau lapar ya ke cafe Apa yang dijual Burger Kentang goreng gitu ya Jangan nyari ketoprak Ketoprak gak ada Atau tukang silok Yang disana bukan tukang silok Itu hanya tukang jualan minuman Minuman-minuman dingin Kalau panas-panas begini Itu pasti di setiap spot Itu pasti ada Kita ketemu lagi Ini another baby Blacky baby Lihat, lihat Gendong-gendong mami Tuh gendong mami Ini anabul Anabul kecil Kecil banget Lihat nih Masya Allah Lihat, lihat Lihat, lihat Hai Kita lihat Yang ini Yang Oyan Kucing Anabul Hai 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 Kucing Halo Hello Hello everybody Hello guys Kawaii Kucing Ini bersih kayaknya Enggak ada kutunya loh Bersih Kelihatan Wuuu Jump Ini kayaknya mami Hai mami Hai Ini Ada kutunya ya Hah Kamu gak ada kutunya Ini mami mau ada kutunya Jadi ada kutunya ini kucingnya disini bagus-bagus ya, bersih loh ini bersih banget ini pohon apa yuk tebak ini bukan pohon papaya tetapi ini pohon buah injir injir itu buah tin nah buah tin ini pohonnya begini, biasanya kalau ada buahnya, nanti dia tumbuh disini nih, ini kayaknya dia kalau diperhatikan dia itu tumbuhnya di tanah yang sisi ini, bukan tanah bawah jadi di tanah ini tanah ya, ini ada tanah yang landai gini, ada tanah yang miring jadi dia tumbuhnya tuh di sisi tanah yang ini nih, pohon injir ini kemungkinan udah lama gitu jadi, boleh gak diambil ini buah injirnya boleh, tapi karena tidak diurus biasanya kalau injir liar seperti ini rasanya tidak terlalu manis gitu ya enak-enak tetapi rasanya manis gitu tidak terlalu kuat ini yang tinggi ini pohon kurma nah kalau di antalya itu memang pohon kurma tuh banyak banget di sisi jalan itu banyak pohon kurma di taman-taman seperti ini pun itu juga banyak pohon kurma nah teman-teman lihat ya di atas sana itu buahnya kurma mudanya dia sudah mulai terlihat kurmanya nih, ini pohon kurma yang itu sampai sana tuh kelihatan kan ya sampai sana itu udah masih pohon kurma sampai ke ujung dan sampai ke sebelah sana itu juga pohon kurma cantik ya kalau yang di ini gelap nggak nih kalau ngambil baras ini nah kalau yang di sana itu pohon kurmanya masih hijau ya nanti kita deketin ya kita lihat deh yang hijau itu nanti seperti apa buahnya nah teman-teman bisa lihat ya sekarang ya yang di atas ini itu adalah pohon kurma kurma mudanya baru tumbuh jadi warnanya hijau nanti kalau sudah dia matang dia berubah warna kuning nanti berubah lagi jadi semakin coklat nah terlihat kan ya warnanya masih muda banget ya pohon kurmanya ya cantik banget kan siapa nih yang ngambil entahlah siapa yang ngambil sepertinya warga setempat juga ngambil ini ya insya Allah insya Allah bermanfaat untuk beli dia nah insya Allah bermanfaat bagi siapapun deh bagi yang menanam dan juga yang mengambilnya nah ini ini adalah satu alat yang kalau kita bayar satu tele koin dimasukkan ke sini ya satu tele koin dimasukkan ke sini nanti kita bisa ngeliat melalui sini kita bisa melihat laut gitu laut dan pegunungan yang ada di sana itu dengan lebih dekat lagi semoga murah ya hanya satu tele alat seperti ini kita udah bisa ngeliat kurang lebih sekitar kayaknya sekitar satu menit deh sekitar 30 detik apa satu menit lah kalau pakai ini mau coba ke Antalia ayo silahkan datang jangan lupakan ya untuk bisa ngeliat Antalia lebih dekat lagi ayo kita keliling lagi kalau di Antalia itu memang seperti itu jadi kalau kita jalan itu setiap bulan itu ada aja buahnya nah ini oh sorry deh ini buah apa nih oh oh ini buah injir nih oh ini buah buah injir lihat deh injir ini teman-teman ya ini buah injir buah tin buah tin ini ini pohon buah tin buah injir ini masih muda nanti kalau udah gede dia rasanya manis sampai sebesar ini ini buah injir yang hijau buah injir itu kan ada dua jadi yang ungu sama yang hijau nah ini yang hijau jadi balik lagi kalau di Antalia itu kalau kita jalan-jalan memang kita sering sekali menemukan buah apa sih yang lagi musim itu biasanya kita temukan di jalan-jalan nah sekarang tuh lagi kurma kurma sudah berbuah tapi belum matang dan injir sekarang tuh sebenarnya sudah waktunya untuk keluar di pasar-pasar itu sudah ada yang matang tapi masih mahal nah sekarang kita dalam perjalanan menuju pulang sekarang menuju Turak dulu bus station cari mobil nomor 14 untuk menuju ke rumah nah Mbak Melek nanti mau menuju ke Kepes pulang Turaknya ada di sebelah sana bus stationnya dan karena ada tramway tramway tua ini duraknya busnya ada di sana ya nah tramway tua itu dia kereta tuanya antal ya kereta tuanya itu seperti ini nanti dia jalan terus sampai menuju Konya Alte tembus Kaleici sampai sampai Konya Alte nanti oke teman-teman semuanya thank you for watching terus dukung Zahra dengan memberikan like, comment, and share as much as you can untuk teman-teman yang belum subscribe segera subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi baru saat Zahra upload video baru see you in the next video bye-bye bye